Tim baru Nasra kembali melaju ke ajang internasional bedanya tahun ini tim baru Nasra lebih siap dengan menunjukkan performa baru diantaranya adalah dengan pembuatan badan kapal yang terbuat dari fiberglass memungkinkan laju kapal lebih cepat lantaran bahannya tebal tapi ringan sehingga komponen mesin bisa dimaksimalkan juga pemberian drone yang mendapat membantu melacak kecepatan dan ketempatan laju kapal dengan sekarang ada tambahan misi yaitu misi race the flag di misi race the flag itu misi yang diharuskan kapal itu bekerjasama dengan drone yang telah kami kita saksikan tadi dronenya juga full autonomous full otomatis jadi drone nanti akan terbang menangkap sebuah objek dan objek yang dikirim ke kapal kapalnya akan menuju sasaran dog yang telah ditentukan itu itu misi yang paling sulit dan untuk yang selain itu misinya kurang lebihnya sama gitu berapa lama pembuatan untuk persiapan kami sudah mulai dari bulan Desember sampai sekarang kira-kira sudah enam bulan kapal baru Nasra merupakan kapal buatan mahasiswa ETS yang dikemudikan tanpa awak serta tanpa remote kontrol baru Nasra dirancang dapat melewati berbagai rintangan juga di program bisa mengangkat pendera ketika mendekati finis program tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi tim namun pihaknya tetap berupaya agar baru Nasra kembali merenggang menjadi juara dunia seperti tahun lalu adikohasan JTV